Konsep ini terus mengembangkan pikiran saya. Ini benar-benar akan membuat astronot untuk menjelaskan. Dr. Paschalli pergi ke ujung bumi untuk menguji peralatan NASA. Kita ingin astronot untuk pergi ke Mars, menjadi penjelaskan efektif, untuk mengembangkan rokes, untuk menikmati fosil potensi, untuk mencari kehidupan. Semua hal ini membutuhkan deksteritas. Apabila terkesurasi, pesawat tersebut menjadi ringan. Astronot mempunyai masa yang sangat susah menguji apa-apa saja. Punggungan sulit untuk menguji. Dalam sebuah konferensi di Norwegia, Paschalli kebetulan bertemu beberapa mahasiswa teknik yang membawa solusi memungkinkan. Lelaki hanya memakai pakaian, mengembangkan pakaiannya, meletakkan kumpulan yang sangat kompleks, drone ini. Sangat benar. Ini tidak mempunyai kisah-kisah untuk mencari kisah-kisah untuk mencari kisah-kisah. Paschalli mempunyai kami untuk mencari kisah-kisah untuk mencari kisah-kisah untuk mencari kisah-kisah. Ini adalah kisah yang mencari kisah. Untuk melakukan pengalaman field, kita pergi ke Devon Island, di arctic. Kita menyebutkan Devon Island Mars on Earth. Keberhasilan ini membuat lebih banyak kolaborasi dengan para mahasiswa yang membentuk perusahaan bernama N-Tension. Sarung tangan pintar ini bisa melakukan banyak hal, tapi tidak bisa memperingatkan bila ada beruang kutub yang datang mendekat. Dalam hal ini, mereka menggunakan anjing penjaga yang diberi nama Apollo, yakni sama dengan nama pesawat antareksa NASA dahulu. Dari Washington, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!